selamat menikmati tim inapis dari Polen Cimahi kabarnya sosok mayat ini berdasarkan pemeriksaan sementara terdapat sejumlah luka pada badannya namun belum bisa dipastikan itu luka akibat apa disini ada tim inapis yang sedang melakukan evakuasi mayat ini mengambang tadi siang ditemukan dimana ada beberapa petugas kepolisian yang saat ini sudah berjaga dimaksudnya sedang melakukan evakuasi ada polisik meragasi maupun tim inapis dari Polen Cimahi untuk mayat sendiri saat ini masih dilakukan evakuasi atau sedang dimaksudkan ke dalam kantong mayat karena sejak tadi siang sudah diangkat dari permukaan air ini disini airnya cukup deras sekali air yang keluar dari terowongan nanjung atau terowongan ini cukup deras namun meskipun air cukup deras mayat tidak sulit untuk dilakukan evakuasi mengingat mayat mengambang di bagian sebelah curug artinya tidak terbawa arus air mengalir ke bagian timur kemudian saat ini polisi terus berupaya untuk melakukan pengecekan belum diketahui apakah sudah ada ditemukan identitas atau tidak namun yang jelas kabarnya terdapat luka pada bagian punggung tapi belum bisa dipastikan itu merupakan luka penyebab luka tersebut ini petugas sedang melakukan evakuasi sekarang mayat sudah berhasil diangkat dan sudah berada di aliran di pinggir sungai selamat menikmati 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 jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati